buahnya ini buahnya ini ada dua disini sama ini satu ini temen satu terus disana ini dapat berapa ini ini dapat satu ini ada dua ini temen ini dua ini yang di atas satu ini ini ada ini satu temen disini satu ini ini banyak disini ini malah kena enam nih satu dua tiga empat lima enam tu ini ada di luar nih mau keluar gak bisa ini ini ada turut mati teman udah mau keluar tuh satu ada yang dua yang mati nih ini ini temen lihat buahnya ini seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi lagi-lagi berjumpa bersama saya Arief Ang oke teman disini saya akan kasih sering-sering kepada teman-teman semuanya tentang tanaman cabai saya teman jadi tanaman cabai saya itu lagi ada kena lalat buah teman jadi daripada kita pusing menanggulangi ulat yang ada dalam cabai itu kan kalau kita semprot pakai apapun gak mungkin mati ya jadi kita mending membuat perangkap indukan atau bibit lalatnya menggunakan petrogenol teman caranya gimana jadi teman-teman satu persiapkan botol bekas seperti ini terus ada tali rafia cutter atau pisau terus pakai kapas tadi saya mau ke sawah ini mana pulang jauh gak ada kapas terus saya pakai kain lah seadanya yang penting bisa menyerap ini teman jadi teman-teman untuk tahap pertamanya kita menggunakan botol bekas jadi botol bekas apapun bisa banget entah itu minuman E4 dan lain sebagainya jadi teman-teman potong botol bekasnya pada bagian segini segini jadi sebagai contoh ini kita gunakan botol minuman ini seperti ini nah kita masukkan ke sini teman ini kan udah potong jadi seperti ini kita tinggal masukkan ke sini aja ini ini masukkan gini nah kita tekan ini udah kuat banget nah ini udah seperti ini jadi seperti ini nah nanti kita tinggal masukkan ininya kita lanjut aja teman-teman langsung aja jadi saya akan buat banyak ini jadi besok siapa tau panan lalat buahnya jadi petrogenolnya ini kita ini basahi teman-teman kita basahi dengan ini ini kalau susah pakai ini aja dulu ini dipakai paku seperti ini ini kadang susah banget teman ininya kita kalau mau lah jadi langsung aja kita basahi teman-teman basah ini yang sampai basah ini aja kalau ada itu pakai suntikan ya teman-teman ya nah seperti ini udah yang penting basah teman-teman kita masukkan langsung langsung ke sini teman ke ininya perangkapnya kita masukkan gini plung masukkan gini kan udah jadi kan kita jengkingin aja kan gak bisa jatuh teman karena ini terperangkap dalam situ nah ini terperangkap jadi nanti lalatnya pun tidak bisa keluar lagi teman seperti itu perangkapnya seperti ini nanti kita gantung pakai kita buat lagi teman jadi sebanyak mungkin gak masalah oke teman jadi kalau udah jadi kita ikat jadi contohnya seperti ini teman kita gantung seperti ini di bagian dekat tanaman cabai atau di bagian ajirnya jadi ada ini teman jadi perangkapnya gak mungkin hilang jadi nanti lalatnya masuk ke sono ke dalam tapi tidak bisa keluar teman pakai seperti ini kan lah nah ini untuk jenis obatnya seperti ini jadi teman-teman boleh beli merek banyak banget ada yang 35 ribu itu ada eh 38 ribu itu usinya lebih besar teman jadi lebih simple ini saya yang dapat ribu kecil teman ini harus pakai itu alat bantusnya ada yang suntik kan itu lebih cepat teman jadi saya nanya copot karena ini susah ya kan seperti itu nah nanti saatnya kita akan pasang teman dan kita akan tahu bagaimana besok reaksi lalatnya beberapa yang terperangkap akan saya update terus oke oke teman jadi contohnya seperti ini tanaman cabai saya yang udah ada 1-2 itu yang terkena alat buah atau rontok jadi ini ada udah saya pasang disini 1 ini saya udah ini sambil masang teman jadi tadi gak saya video semuanya ini saya nanti akan saya kasih tau aja teman teman hasilnya dari ibaratnya pemikat atau lalat buah ini jadi seperti apa jadi ditaruhnya disini aja teman diajir seperti ini jadi sebenarnya yang tidak mengganggu disini seperti ini disini disini seperti ini kita taruh dulu seperti teman taruhnya nah ini susah waktunya ini taruh seperti ini taruh papi aja teman seperti ini ya udah jadi menggantung seperti ini teman jadi nanti kita akan tau hasilnya bagaimana jadi masih ada disana ada tanamannya jadi saya yang kira-kira rawan gitu langsung kita pasang aja teman supaya lalatnya gak jahil lagi ke tanaman cabai seperti itu di cabainya itu alhamdulillah ini lagi bagus ya gak begitu terkena lalat apa namanya kuning gemini karena ini dari cabai red merekan master teman seperti itu ini kita pasang disini aja lagi teman disini disini aja ini kalau ini ya semoga aja gak dianggap mainan ya sama anak-anak mancing ini kalau ini sebentar lah seperti ini teman nih lah ini teman oke kita pasang lagi kesana teman oke teman ini saya udah pasang saya pasang semuanya ini ada satu yang dua disana itu yang kelihatan kuning tuh nah itu juga teman kelihatan tuh dan tiga disini saya membuat ada sepuluh lebih lah perangkapnya terus disini ada macam di bawah sini teman supaya lebih kalau dibawahkan nah ini empat disini ini lima disana teman lima disini ini lima dan enam tujuh udah sebelas enam ini terus tujuh di bawah empat tujuh ini ini teman teman-teman bisa lihat ini yang terkena alat buah ini teman nih seperti ini ini ada yang bintik hitam di tengah-tengah seperti ini ini lalat buah ini teman-teman ini kalau kita ambil itu seperti ini pasti ada belatung ya teman-teman kalau kita ambil biasanya gitu ya itu biasanya sekarang ngambil ini sering ada belatung ya teman-teman jadi lalat itu kalau ada belatung itu lalat buah ini biasanya ini belum ada teman-teman belum berarti ya sering banyak banget pokoknya alat-alat buah ini teman-teman nah ini ini belatungnya teman-teman teman-teman lihat ini belatungnya ini tuh ini kan ini belatungnya ini lalat buah teman-teman jadi kita buat berangkap seperti ini teman-teman nanti kita update akan dapat berapa lalatnya oke teman-teman yang suka kalau tanaman cabai kita baru saja mulai berbuah tapi sudah terkena lalat buah contohnya seperti ini sudah ada bintik hitamnya seperti ini ini pasti dipastikan ini akan tidak bisa bertahan lama tapi dia akan ini sudah ada ini ini akan ini akan rontok jadi seperti itu yang menyebutkan rontok daunnya masih hijau terus buahnya rontok itu biasanya lalat buah kalau buah rontok karena kembung atau lain sebagainya biasanya bersama daunnya itu bisa itu bukan lalat buah kalau sama daunnya tapi kalau cuma buahnya ini bisa dipastikan alat buah seperti itu kalau menurut paklaman saya oke kita langsung tanggungan satu hari kita pasang perangkap alat buahnya kita akan cek teman-teman ini ada berapa disini kira-kira yang mati oh ini ada dua teman-teman kalau tidak terlihat ini satu ini dua ini kalau dibuka bisa teman-teman susah banget teman-teman nah ini teman go telat buahnya seperti ini ternyata teman-teman ini mati ini telat buahnya ini telat buahnya ini ada dua disini sama ini telatnya agak kuning ini yang menyebabkan cabai-cabai kita ini teman rontok semua ambil lagi saya akan tutup lagi ini teman-teman ini akan tutup lagi ini ya nah ikut ini aja jadi ini nanti setelah dua minggu kita kasih lagi bisa banget teman-teman kita lihat ke siang di sini tuh ini ada satu ini teman tuh satu terus disana cek aja terus teman-teman yuk nanti dikira saya gak terperangkap ini lihat buahnya lihat buahnya kuning-kuning itu teman-teman kecil tapi ya bandil kalau udah mengenai buah yaitu kalau ada buah-buah yang kayak jambu kayak apa banyak kalau disini namanya belatung gak ini elat buah ini dapat berapa ini ini dapat satu ini disini kemarin itu ada yang dapat terima tapi entah jatuh tapi ini biasanya langsung mati teman-teman kalau udah ini dapat dua ini teman-teman ada yang disana teman-teman ini lahannya memang kita lari lihat cepat durasinya nah ini yang disini itu ini teman-teman ini ada dapat berapa ini disini kita akan lihat teman-teman ini dapat ada dua ini teman-teman ini dua ini yang di atas satu ini terperangkapnya masih hidup tuh mana ya tuh itu teman masih hidup di dalamnya itu tuh ya kan yang disini ada gak jadi dia masuk tidak bisa keluar lagi teman-teman ini ada ini satu teman-teman disini satu satu disini lumayan jadi kita itu harus menyerang indukannya kalau menyerang ibaratnya kita membasmi cabai yang sudah terkenal alat buah bisa di dalam cabainya itu kan susah ya kan jadi ini catra alat buah ini seperti ini sudah ada bintiknya jadi kan susah mau disemprot aja ini sudah jatuh ini sudah jatuh seperti ini ini ada bintiknya tuh ini sudah keluar ini mau keluar gak bisa ini tuh kan ini teman-teman usah keluar disini sudah terperangkap jadi ini sering dikasih juga setelah dua minggu sekali atau coba lihat disini itu yang pakai botol EM4 susah diambil jadi tidak bisa gede teman diteropong nah lebih baik pakai ini teman daripada kita coba lihat ini ada berapa ini sudah sudah mau keluar tuh satu dua yang mati ini itu satu itu hidup satu masih hidup jadi kalau kita disini aja gini oke kalau yang pakai botol EM4 itu tidak kelihatan teman karena ini benar-benar ini ya tidak bisa dilihat tuh tuh kan mulai yang kena perangkapnya lolatnya kemana ini mungkin di dalam sini teman susah ini diambil nah di botol EM4 juga situ ada teman nah jadi seperti ini teman kira-kira jadi hasil dari ibaratnya pemikat lalat buah atau perangkap lalat buah yang saya gunakan seperti ini jadi teman-teman mau pakai merek yang lain juga bisa banget karena di tiap setelah pertanian banyak sekali merek untuk perangkap atau pejebak lalat buah seperti ini oke tapi disini saya juga merangkap satu ini kan cabainya masih kecil-kecil begini kan kita coba merangkap satu ini kita akan dapat berapa ya kan coba kita akan dapat berapa kesini kita buka ya teman ini ntar udah mati teman udah mati nih teman-teman udah mati nih teman-teman ini udah mati nih ntar ini pandang lalat buah ini teman-teman lalat buahnya seperti ini tuh mungkin ya kalau itu kayak agak oke ya kan seperti ini lalat buahnya teman-teman jadi obat itu oke ini aja dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses para petani Indonesia selamat menikmati